2 hari pasca tawuran yang menyebabkan 2 mahasiswanya tewas, polisi kembali merazia areal Universitas Negeri Makassar. 1 ons ganja, 2 ketapal besi beserta anak panah, hingga 2 pucuk senjata api rakitan, dan 7 butir peluru laras panjang maupun pendek, berhasil ditemukan di Fakultas Seni dan Desain, serta Fakultas Teknik Kampus Orangnya ini. Jumat kemarin, polisi juga mengamankan 5,1 kg ganja, anak panah dan paporo, atau senjata api rakitan, dari dalam kampus. Razia polisi di Kampus Universitas Negeri Makassar dilakukan pasca tawuran yang berujung pada penikaman 2 mahasiswa, Haryanto dan Rizky Samsul, tewas ditikam saat terlibat tawuran Kamis lalu. Tawuran antara mahasiswa ini merupakan lanjutan dari bentrok antara 2 kelompok mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Parang, Tambung. Pasca tawuran dan penemuan benda-benda terlarang ini, per hari Senin Lusa, Kampus Sekota Makassar akan dijaga satu regu polisi yang berjumlah 10 orang. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!